8 jual itu kayak terlalu murah gitu Kalau mbak belum ngerasain Namanya Fresh Graduate setahun Lu rasain nanti ya Hai, balik lagi sama kita Ada gue, Dea, dan Talan Dan siapa? Lalu nama Dan siapa? Yeay Dan ada Nana Dan ada Nana Enggak, salah Kita kehadiran Ica Dia sempat masuk suaranya Di video yang lalu Jadi sosokan PD gitu Itu loh yang di video ini Akhirnya PD NIM kita masuk kembali Ke depan kamera Yeay Untuk pertama kalinya dia mau Mungkin karena sudah cantik kali ya Jadi itu dong Udah cantik Kita coba tempatan baru yang masih jejaknya tentang beauty Hal gimana sih? Gak lupa mau ngomong apa cuy Jadi tema kali ini adalah kita mau ngomongin tentang pemikiran kita Kalau misalkan tentang cantik itu gak harus melulu tentang makeup Kayak kita ngobrol-ngobrol curcol lah Curcol Tentang apa tuh? Curcol 5 menit tentang pemikiran kita Tentang apa sih? Tadi saya ingat tentang kamu Lu ngantuin 2 Nau pak? Kan gue bintang kamu Hal ini gue mau curcol Ituloh yang lagi viral Oh iya kan lagi ada yang viral 8 juta 8 juta itu 8 juta dikawarin gaji Tapi dia tuh gak mau Karena dia merasa dari universe yang Terus nama Jadi 8 juta tuh kayak terlalu murah Jadi gimana-gimana? Gini loh mbak Kalau mbak belum ngerasain Namanya fresh graduate setahun Lu rasain nanti ya Kalau lu Gue bukannya gak menyumpahin Atau gimana Tapi Nyari kerja tuh susah ibu Walaupun lu cuma dari Universitas mana aja Kalau lu belum ada pengalaman Sama aja Lu kosong Lu gak punya apa-apa Lu gak bakal bernilai Gitu Ada pedi bahasanya Kalau kita makin berisi Mahal sih makin merunduk Gitu Apa sih nama biasa Padi Kenapa padi? Padi ribut Sebenernya nyari kerja tuh gak susah Dapet kerja yang susah Ya oh Sebenernya pengerjaan itu bukan Buka banyak guys Banyak Kerjaan itu banyak Di luar sana Tapi untuk mendapatkan Pekerjaan itu Dan digaji itu Sangat Tidak mudah Lagi yang belum berpengalaman Buat yang masih fresh graduate tuh Jadi kayak Buat yang masih fresh graduate tuh Yaudah terima-terima dulu aja Gitu Kayak gaji tuh disyukurin Tidak mudah men Kayak 8 juta fresh graduate tuh lumayan loh 8 juta tuh ngebalikin satu semester lo kayak Itu lumayan banget Satu semester Kalau lo gak di swasta ya Maksudnya bertahap lah gitu Iya lah Manusia kan bertahap Awal mungkin gajinya kecil gitu Ntar lama-lama Semakin berpengalaman Semakin Jago di bidangnya Nilai value kita juga akan naik Dan gaji kita bersihkan naik juga gitu Betul Merang gini Walaupun misalkan Lo maunya gajinya Lebih dari 8 juta Emang udah Lo udah bisa ini Bisa Apa Menilai diri lo Apa Bakal Sesuai dengan ekspektasi Si Dengan nilai 8 juta itu Apa enggak Untuk Mengerjakan pekerjaan tersebut Padahal Lo belum ngerti apa-apa Lo baru masuk Lo gak tau Kerjaan lo kayak gimana Kayak gitu Jangan goeng-goy Kameranya goeng-goy Saking Apakah yang enggak Sesuai itu Menurut Anda Tidak bisa diterima Kenapa Karena Lulusan Universitasnya Atau Apa yang Ilmu yang Kualitas 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 lo dalam Mengerjakan pekerjaan Tersebut Udah sesuai Belum Terkecuali Misalkan Lo udah punya background Lo pernah magang Banyak Mangeet Nah Magang banyak Dan berbagai pengalaman Dan berbagai pengalaman lain-lainnya Sudah bisa menilai Sudah sesuai dengan si gaji Itu Iya gitu Kayak gitu guys Tuh iya Gak ngomong Gak ngomong Agak Sudah lama gak Nongo gak ngomong Kayak yang dia bilang Gue tuh gak ngikutin Jadi gue bilang Kayak iya Terus yang menyimpulkan Dari apa yang gue ngomongin Kayak Lo tuh ibaratnya Masih fresh grade Dan kayak Perusahaan tuh menilai Lo dengan harga 8 juta Sebenarnya lo harus cukup bersyukur Dengan lo yang belum melakukan apapun Buat perusahaan Tapi perusahaan tuh udah Menilai lo seharga itu Udah lumayan Kalau misalnya Entah dikerjaan Ternyata emang bagus Dan kayak emang Ya udah lo sepadan dengan nilai itu Ya udah gitu Atau mungkin lo bisa lebih Ya udah Tapi kan itu karena selalu terukur Ini kan berarti Maksudnya lo belum diukur Lo belum menghasilkan Apapun itu belum mengontribusi Buat perusahaan Tapi lo kayak Udah gak terima Cuma dihargain 8 juta gitu Padahal Lo juga belum tentu sendiri Lo survive di perusahaan itu Gitu kan Kayak gitu Kita-kita yang kayak Nyari kerja itu merasakan susahnya Yang kayak gitu tuh Merasa Tertohok Tertohok Kayak Ditusuk gitu Yang pasti Tidak Tidak memungkiri Apa tuh Tidak memungkiri Kita ekonomi pasti butuh duit Butuh uang Cuman Pengalaman Itu tidak terbayar dengan uang sih Nah jangan lupa Like, share, and subscribe Jangan lupa turn on notification juga Please like yang banyak Kalau misalkan Memang kalian suka Tipikal konten Kita yang curcol-curcol begini Nanti kita lanjutin Siapa tau ada ide-ide lagi Tentang beauty in mind yang lainnya Di komen aja Oke Thank you Taraaa La grubah notupinit Lalalalai Hahaha